Halo Sobat Easy Stock Kita mau bahas saham-saham yang Baru IPO tahun 2022 ini Sampai dengan bulan September Akhir ini Kita melihat Yang mana yang gainer, mana yang loser ya Nah ini Ada 3 6 9 12 Sama 12 sama 3, 15 Ada 15 saham 15, 18 18 21 21 tambah 2, 25 Eh 21 tambah 2, 23 23 saham Oke Kita mau lihat satu-satu aja ya Lewat aplikasi Easy Stock Yang Yang menggunakan Metodenya Pinyamin Graham Dari buku Security Analysis Dan Intelligent Investor Dua buku pegangannya Warren Buffett Untuk menghitung nilai wajar Saham yang list di bursa Nah sekarang Sobat bisa mendownload Aplikasi Easy Stock Di Google Play Store Tapi andaikan masih under maintenance Silahkan request link Nanti kita share linknya Untuk bisa digunakan Untuk mencek harga-harga Dibandingkan dengan nilai wajarnya Oke Kita mulai aja Oke Ini kalau anda download Dari Google Sales Store Atau kita share link seperti ini Oke Nomor satu apa tadi Kita Langsung dari awal Call 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 Nah kalau kondisi call Ini harganya udah ketinggian Ini harganya ketinggian ya Kita lihat Performance keuangannya bagus 51% Half year Jadi full yearnya bisa 100% lebih Marginnya juga 22,7% Bagus Walking capital aja lemahnya di bahas 1% Berarti kan net current assetnya lebih tinggi Eh lebih rendah daripada Tung jangka pendek Kedua kita lihat Arco 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 Nah ini Ketinggian juga nih Ketinggian udah Q2 ya Leparah lagi disini Deficit working capital Ditambah dengan Utang jangka panjangnya yang Tidak bisa ditutup sama free cash flow nya Dia punya Kinerja keuangannya Rasionya memang lumayan bagus ya Bargin 22% Return and liquidity nya bisa nyampe 26 Full year Tapi udah ketinggian Terus buah 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 Semua over value semuanya Semua over value semuanya 3 Thumb Ini baru Q1 Terus buah Ya financial ratio nya return and equity bagus Profit margin nya juga sepertinya masih lumayan ya di atas karena dia Eh profit margin nya jelek sorry 4% cuma Tidak bisa dibikin full year yang bisa dibikin full year cuma return and equity Sampai return and asset Oke yang capital bagus Datu equity nya tinggi sekali Abis buah Abis buah Ngeliat Dewi Ngeliat Dewi Dewi Ketinggian juga Cuma 60 perak dia Peran guangnya udah semester 1 Return and equity nya Ya di atas rata-rata sih Kalau Full year ya Meritif margin nya di bawah Benchmark Working capital masih bagus Datu equity bagus Ini Dewi Abis Dewi HATM Rata-rata semua udah kemahalan ini HATM Tuh kemahalan juga nih Inter value Dia return and equity nya bagus Partner nya bagus Working capital nya bagus Cuma ketinggian Mau ngomong apa Sekarang KRYA 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 Ketinggian juga Cuma cerita 75 lah Anggep lah Return and equity nya Ini rendah Profit margin nya rendah Oke Abis KRYA Kita lagi liat Aksio Aksio gimana Aksio Waduh minus Gak bisa nih Berat nih Untuk dianalisa berat Kita liat Deficit Deficit Neraja ya Tapi Deficit cash flow Yang berat Cash flow nya Deficit Return and equity nya Rendah banget Profit margin Rendah banget Oke Aksio berat Rafi Rafi Oke Rafi Ketinggian juga Rafi Jadi Kita udah ngeliat Berapa Hampir 9 Itu Ketinggian semua Tapi Dari analisa Fundamental Kalau anda Ingin dengan Analisa teknikal Silahkan Ini Hak anda Untuk Menggunakan Ini Rafi Ini Juga Ketinggian Rafi Return and equity Bagus Profit margin nya Di atas Rata-rata Tapi Ketinggian Aja Oke Abis Rafi Med MEDS MEDS Medical Gak bisa Dianalisa Kita Buka Nih Net Current Asset Cuma 12 Mill Yard Tapi Dia Free cash flow nya Minus 50 Aduh Berat Dia Kalau Minus 50 Ini Juga Profit margin Nya Gak Masuk Akal Oke Kita Lihat Lagi Abis Match Apa Kita Lihat Crap Kita Lihat Crap Nah Ini Ketinggian Juga 130 Coba Ini Laporan Kuang Sudah Terakhir Last Update 130 Tertinggi Return Iniquity Nya Di Atas Benchmark Profit margin Tidak Sekali Terus KKES 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 Software Tidak ada yang under value Nah ini Lumayan KKS Agak Under value Tapi growth nya Kita pasang 5% Ini Small cap Return Iniquity Ya Bagus Ini Profit margin Lupa Rata-rata Tapi Kecil 6% Kita cari Benchmark 10% Soalnya Oleh KKES Terus Mora 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 Ketinggian Mora Ketinggian Dia Difici Working Capital Dan Taraknya Pasti Difici Cashflow Cuma 852 Milet Tidak Kuat Mengangkatnya Dia Punya Return Iniquity Bagus Di atas Rata-rata Margin Nya Juga Bagus Cuma Kemahalan Gitu Mora Terus Abis Mora JAR 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 Waduh Gak Bisa Dianalisa Kenapa JAR Kita Lihat John Lin Agroraya Net Current Asset Dapat Surplus Working Capital Tapi Neracanya Difici Karena Tidak Tidak Cukup Menutup Utang Jangka Panjang Dan Free Cash Semuanya Juga Difici Dan Nggak Bisa Nih Dianalisa Nih Habis TRGU TRGU Nggak Tidak AAM AAM AMS AMS Juga Terlalu Tinggi Cuma 25 Perak Kurang Terlalu Tinggi 115 Dan Kapitalisasi Kecil Ritun Nantinya Terlalu Kecil Masih 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 Lumayan Oke AAM LP LP Tidak bisa Dianalisa LP Negatif Karena Free Cash Flow Difici 170 Miliar Juga Difici Meraca Dia Nggak Bisa Dianalisa LP Nggak Bisa Euro 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 Terlalu Tinggi Juga Harganya Cuma 35 Perak Return Nantinya Luar biasa Mungkin Ikutnya Salah Salah Ketik Apa Apa Oke Ini Nggak Bisa Dianalisa Nggak Bisa Dianalisa Euro Abis Itu Euro R3 C Nggak Bisa Dianalisa Free Cash Flow Negatif Meraca Masih Positif Tapi Free Cash Flow Negatif Lebih Besar Positif Net Asset Oke RCC Nggak Bisa Sekarang Bula Gula Tidak Bisa Ini bukan Kemahalan Kemahalan Cuma 92 Perak Return Iniquity Nya Kecil Perfect Martin Nya Kecil Oke Abis Itu Ini Gula Abis Itu Tool 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 Nah Ini Tool Yang Masih Bisa Ini Baru Satu Nih Tool Tapi Kapital Saya Kecil Cuma Ini Bagus Ini Raca Bagus Dia Request Bagus Return Equity Full Year Bisa Sampai 40 Udah Tugit Bagus Margin Bagus Poking Capital Bagus Hanya Tools Yang Bagus Tuls Trus Cham Cham Sar Nah Cham Sar Sampai Tuls Bagus Caps Bagus Cham Sar Sampai Tuls Nah Oke Ini Raca Kuat Bisa Nutup Semua Utang Pre-cash Surplus Juga Ini Lapan Keuangan Terakhir Return Equity 24 Bagus Dat Equity Di zona Merah Tapi Masih Tidak Terlalu Jauh Profit Margin Sedikit Dibawa Benchmark Cham Sama Tool Disini Sebetul Bagus Svid McLean Svid Clean Svid Ketinggian Svid Harganya Bagus Semuanya Kuat Raca Kuat Pre-cast Flow Kuat Return Equity Bagus Baru Pada Di Atas Bers Mark Tapi Laporan Belum Terupdate Clean Sekarang Kita Lihat Clean Clean Tidak Bisa Dianalisa Hanya Sama Camp Saja Tadi Karena Apa Frequency Flow Nya Dificit 2 Mil Kurang Karena Asat Ya Juga Dia Bisa Nutup Semua Utang Jadi Raca Defisit Oke Clean Dan Nanti Return Red Terlalu Rendah Margin Oke Tapi Clean Abis itu Udah Jadi Para Pemirsa Hanya Lama Camp Yang Bagus Yang Lain Kalau Menurut Analisa Pendam Mental Camp Coba Dapat Camp Jam Star Bagus Kan Jam Star Kalau Tuls Tuls Lebih Bagus Tuls Sebetulnya Tuls Lebih Bagus Baik Ini Sekedar Laporan Kinerja Sam Sam Yang IPO Sampai Seperti ini Silahkan Anda Menyimak Untuk Menentukan Keputusan Untuk Membeli Atau Tidak Atau Anda Benar Murni Analisa Fundamental Analisa Teknikal Silahkan Anda Memakai Grafik Pergerakan Harga Terima Kasih